Terima kasih Tuan Yang Dipertua untuk maklumat alih yang berhormat pendang dan diwan yang mulai ini bagi membantu usahawan yang berdepan dengan masalah pengurusan keuangan yang serius dan berisiko muflis Kementerian saya bekerjasama dengan agensi kaunseling dan pengurusan kredit untuk pelaksanaan program intervensi peluang kedua Bagi tahun 2022, seramai 664 orang usahawan telah diberi kesedaran mengenai ketersediaan peluang kedua menerusi pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan Daripada jumlah tersebut seramai 40 orang usahawan bumi putra telah dipilih untuk mengikuti program bimbingan khas oleh Institut Keusahuan Negara INSCAN selama 4 bulan yang bermula pada 17 Oktober 2022 Pada 3 Februari 2023 Memorindum Persepahaman diantara EKPK dengan Tokun Nasional dan ICMICOP telah ditanda tangani Kerjasama ini bertujuan memberi kesedaran kepada para usahawan mengenai amalan pengurusan keuangan berhemat sebagai budaya hidup melalui cerama pendidikan keuangan khidmat nasihat keuangan dan program pengurusan kredit yang dilaksanakan oleh EKPK Dalam hubungan yang sama sebagai usaha membantu mengurangkan kadar kebingkrapan di kalangan usahawan kerajaan telah memperkenalkan perkiraan sukarela atau voluntary arrangement dengan izin di dalam Akta Insolvensi 1967 ataupun Akta 360 yang mula berkuat kuasa pada 6 Oktober 2017 Penghutang buli memohon perintah interim daripada mahkamah untuk penggantungan prosiding kebingkrapan sementara rundingan diadahkan diantara penghutang dengan pemihutang berhubung pelan cadangan bayaran balik hutang Selain itu Jabatan Insolvensi Malaysia turut memindah peruntukan perenggan 5-1-E Akta 360 melalui Akta Insolvensi Pindaan 2020 yang telah diwartakan pada 22 Oktober 2020 dan berkuat kuasa sejak 1 September 2021 Melalui pindaan tersebut nilai had minima keberhutangan dinaikkan kepada Rp100.000 Susulan pindaan tersebut Statistik Jabatan Insolvensi mendapati terdapat penurunan bagi jumlah kes kebingkrapan yang dirikutkan Pada tahun 2022 jumlah kes kebingkrapan yang dirikutkan adalah sebanyak 5.695 berbanding tahun 2021 yang berjumlah 6.554 kes Jabatan Insolvensi juga telah dan sedang melaksanakan pelbagai program bersama masyarakat bagi mewujudkan kesederaan masyarakat tentang isu muplis Jabatan Insolvensi turut menggunakan saluran media sosial bagi penyampaian maklumat yang berkaitan dan antara kumpulan sasaran yang difokuskan adalah gulungan usahawan pemiputera Selain itu bermula pada 1 Mac 2023 kerajaan juga telah melaksanakan inisiatif untuk melepaskan individu yang bankrupt bagi kategori hutang berskala kecil yaitu jumlah tuntutan hutang yang diperakukkan dengan jumlah Rp50.000 dan ke bawah dengan bersyarat maklumat lanjut boleh diperhuli di laman web ataupun melayari pautan www.mdi.gov.my untuk makluman yang berhormat juga kementerian saya akan meningkatkan lagi promosi program-program latihan mengenai ilmu pengurusan kewangan kepada usahawan yang ditawarkan oleh Insken sebagai inisiatif untuk membimbing usahawan bagi menghilangkan mereka mengalami kebingkrapan melalui program seperti berikut latihan asas keusahawanan latihan asas industri latihan asas keusahawanan program latihan bisnis program konsultansi bisnis program bimbingan jualan atas talian program bimbingan bisnis bumi putera program bimbingan pembangunan produk dan program bimbingan pembangunan menu sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati